Manajemen JGT48 menutup kasus dugaan pelecehan seksual saat grup musik itu tampil di The Bug Mall Sukoharjo, Jawa Tengah. Pernyataan itu dikonfirmasi oleh pihak manajemen JGT48 melalui media sosial Twitter pada minggu 3 Juli 2022 lalu. Diketahui sudah ada kesepakatan di antara manajemen JGT48 dengan pihak panitia penyelenggara untuk tidak melaporkan kasus itu ke polisi. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Rabu 6 Juli 2022, diketahui kejadian tersebut terjadi saat perayaan JGT48 dan Anniversary Tour. Kasus dugaan pelecehan itu sempat mencuat dan menjadi sorotan publik saat video yang diduga pelecehan seksual kepada member JGT48 menyebar. Melalui video itu, tampak member JGT48 sedang berjalan beriringan. Sementara, di samping mereka banyak penonton berjubel dengan menjulurkan tangan ke arah member. Namun di antara sekian banyak orang, ada satu laki-laki yang beberapa kali mencoba menyentuh member JGT48 yang sedang berjalan. Basnis and Marketing Director The Park Mall, Dhani Johanes, mengatakan kejadian itu terjadi seusai JGT48 manggung. Diketahui, krup musik itu mulai manggung sekirap pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada panitia penyelenggara dan manajemen JGT48. Dhani mengatakan bahwa pihak The Park Mall hanya dipercayai untuk menyediakan tempat. Dijelaskan olehnya bahwa seusai acara, pihak manajemen JGT48 tidak ada komplain atau memberikan informasi terkait hal tersebut. Sementara, satu di antara anggota JGT48, yakni Sania Gracia, menceritakan kronologi dugaan pelecehan tersebut. Gracia mengatakan saat itu para member baru menyelesaikan konser mini dan hendak pulang. Pihaknya mewakili seluruh member JGT48 menegaskan bahwa dugaan pelecehan seksual tersebut tidak benar adanya. Dirinya berharap kejadian itu bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Selain itu, Gracia mengimbau agar penggemar tidak mencoba bersentuhan secara fisik demi kenyamanan JGT48. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!